Dokter, saya punya asam lambung, bahan alamnya. Apa yang bisa membuat asam lambung saya ditemukan kamu? Jadi, menurut jurnal yang saya baca, ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk mengatasi asam lambung. Yang pertama, itu jahe. Yang kedua, ada temulawak. Yang ketiga, ada kencur. Yang keempat, aloe vera. Jadi, yang pertama adalah jahe. Menurut jurnal kedokteran ini, pada Desember 2017 telah terbukti bahwa jahe dapat menurunkan produksi asam lambung karena jahe mempunyai kandungan seperti gingerol dan flavonoid. Yang kedua, adalah temulawak. Temulawak memiliki kandungan antioksidan seperti flavonoid, purkumin, dan venol, di mana dia akan meningkatkan kandungan dari posaglandin, sehingga akan terbentuk efek sitoprotektor. Sitoprotektor yang dimaksud di sini adalah dia akan memberikan perlindungan pada lapisan lambung, sehingga dia akan mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh asam lambung. Yang ketiga, adalah kencur. Dari jurnal ini dilakukan penelitian pada tikus yang membandingkan antara tikus yang diberikan kencur dengan tikus yang diberikan obat golongan PPI. Selama tujuh hari berturut-turut, dilihat kerusakan pada mukosa lambungnya, pada pemeriksaan di bawah mikroskop, menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kencur memiliki efek antiperadangan pada lambung yang sama efeknya dengan obat golongan PPI. Yang keempat, adalah aloe vera. Dari jurnal ini dilakukan penelitian juga pada tikus yang membandingkan antara tikus yang diberikan aloe vera dan tikus yang tidak diberikan aloe vera selama 6 hari, di mana sebelumnya tikus tersebut sudah diberikan perlukaan pada lambungnya. Dari hasilnya didapatkan perbedaan yang bermakna dalam proses penyembuhan luka lambung tikus tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tikus yang diberikan aloe vera, proses penyembuhan luka pada lambungnya akan lebih cepat dibandingkan tikus yang tidak diberikan aloe vera. Banyak yang belum tahu kalau asam lambung dibiarkan terus-menerus bisa menjadi polip dan bahkan bisa menjadi kangkar lho. Share video ini ke temanmu yang punya asam lambung supaya tidak meremehkan asam lambungnya lagi. Thank you!